Intro Akhirnya, Tuh Bagus Jodi jadi tersangka dan dibui Polisi siapkan dua pasal dengan hukuman bui hingga denda Sebelum lanjut, pastikan jadi anda menekan tombol subscribe serta lonceng notifikasinya Jika sudah, mari kita simak videonya Kini, sopir Vanessa Angel dan Bibi Adiansah, Tuh Bagus Jodi Ditunjuk sebagai tersangka dalam bencana maut di kilometer 672, tol Jombang Yang menumbangkan pasutri itu Tak lama kemudian, kabar Vanessa dan Bibi tumbang dalam bencana tersebut Kamis 4 November 2021 Viral unggahan di instastory Jodi soal laju speedometer di atas 100 km per jam Dari info lain menyatakan, laju hingga 190 km per jam Tuh Bagus Jodi kini dibui di Polres Jombang, Jawa Timur Ia diincar dengan dua pasal dari dua undang-undang berbeda Pasal yang dilanggar oleh saudara Jodi adalah pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Nomor Tahun 2009 Tentang lalu lintas angkutan jalan Kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Boda Jawa Timur Kompes Gatot Repli Hendoko Dan, atau pasal 311 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas angkutan jalan Imbuhnya Kami lansir dari video interview di kanal Youtube Cumi-Cumi Yang diunggah pada Jumat 12 November 2021 Dalam kala itu Gatot menerapkan lebih rinci terpaut hukuman Pasal 310 Ayat 4 Memuat ancaman hukuman maksimal 6 tahun bui Dengan denda 12 juta rupiah Sedangkan pasal 311 Ayat 5 itu ancaman hukuman 12 tahun Dengan denda 24 juta rupiah Terang Gatot kepada awak media Jodi diduga mengemudikan dengan ugal-ugalan Bagaimana dengan pasal 311 Dijelaskan bahwa dengan sengaja mengemudi kendaraan bermotor Dengan cara atau keadaan yang membahayakan Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia Ia menyambung Polisi menyimpan barang bukti dari DKP Hingga video dan foto Yang menggembarkan jagat maya beberapa hari terakhir Dari situ ditemukan sejumlah bukti petunjuk Yang tersangkutan sudah dilakukan penahanan di Polres Jombang Beritahu Gatot Kabar penetapan tersangka Dan penahan Jodi telah sampai ke telinga keluarga Vanessa Angel Dijumpai terpisah Ayah almarhum Jodi Sudrajat menetapkan pihaknya Dalam saudara Bibi Ardiansa Siap menjaga proses hukum dan berharap hasil akhir Mencapai rasa keadilan Terima kasih telah menyimak berita terbaru dari channel ini Jangan lupa subscribe dan menekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terupdate selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!